Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia U17 2023 pada hari ini, di hari keempat Minggu 18 Juni 2023 Dan untuk hasil pertandingan Piala Asia U17 pada hari ini, Timnas Malaysia harus kalah 0-3 oleh Timnas Thailand Sementara di pertandingan lainnya, Timnas Salos juga harus kalah 1-2 oleh Timnas Yaman Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya, pada hari Senin 19 Juni 2023 ada pertandingan antara Timnas Cina melawan Timnas Australia pada pukul 6 petang waktu Malaysia Kemudian ada pertandingan antara Timnas Afganistan melawan Timnas Korea Selatan pada pukul 8 malam waktu Malaysia Berikutnya ada pertandingan antara Timnas Qatar melawan Timnas Iran pada pukul 10 malam waktu Malaysia Dan untuk posisi kelas semen sementara di grup A, yang pertama ada Timnas Yaman dengan 6 poin Kemudian ada Timnas Thailand dengan 6 poin Ada Timnas Malaysia dengan 0 poin Dan ada Timnas Laos dengan 0 poin Selanjutnya di grup B, ada Timnas Korea Selatan dengan 3 poin Ada Timnas Iran dengan 3 poin Ada Timnas Afganistan dengan 0 poin Dan ada Timnas Qatar dengan 0 poin Selanjutnya di grup C, ada Timnas Arab Saudi dengan 3 poin Ada Timnas China dengan 1 poin Ada Timnas Tajikistan dengan 1 poin Dan ada Timnas Australia dengan 0 poin Dan untuk posisi kelas semen di grup D, yang pertama Timnas Jepang dengan 1 poin Kemudian ada Timnas Uzbekistan dengan 1 poin Ada Timnas India dengan 1 poin Dan Timnas Vietnam dengan 1 poin Terima kasih telah menonton!